Halo guys kali ini aku lagi bikin studio di atas kamar eh ya di atas kita akan nyanyi dulu yuk aku baru belajar gitar ya masih pemula ukulele udah bisa gitar udah bisa kalau pas belum bisa jadi gitu ya udah kayaknya kalian lihat bajunya jelek jadi aku akan aku akan ganti baju oke aku udah ganti baju keren banget ya belum di ini kerennya nih Nah jadi kita akan lihat yuk kata yuk oke guys kita langsung aja naik ke atas jadi inilah kamarku Oke kita lihat dulu oke Wow keren banget udah dicor ya izin masuk dalam ya kita lihat sendai Wow sudah dirakit sudah bikin temboknya tinggal jadi aja kita pikirnya udah kita turun ke bawah lagi ya kita siapin ke siapin barang-barang buat ke hotel Westin Westin itu hotel-hotel mahal ya dan kita di nginepnya di gedung tertinggi Oke guys perjalanan masih lama kita akan surprise Bunda kawan-kawan sudah ada sini Halo kawan kita akan coba lihat tuh troknya semua banyak kayaknya udah masih ada demo disini udah sampai sampai ya guys neker tuh lihat tuh nyeken pakai satu dulu eh sendal setnya yuk ikuti perjalanan ku ke hotel Westin Aduh Oke guys ini dia Wow kalian banget guys ini tuh gedung tertinggi se-indonesia tepat gedung ini tuh di tingginya itu 288 meter dan keren banget ya tingginya 288 meter dan gunung gedung tertinggi udah di Indonesia kita nanti ada di rooftop kita di hotel Westin kita lagi nunggu si calon ultah dadada dadada 12 didi oke Guys lihat dong ini kita sudah sampai hotel yuk kita room tour di sini AC nya cukup dingin tuh lihat tuh tuh ini ada ukuleleku dan ada meja meja marmer dan ada dan ada bangku-bangkunya sangatlah nyaman dalam kondeng otomatis dan ada bangku baku kulit ya tuh lihat kulit tutup aja dari dah dan keren ya ada CPU eh salah bukan CPU dan kita masuk ke ruang betap betap kita lihat cek 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 oke dan shower toilet betap dan akan hanya di sini kayaknya enggak ada enggak ada itu ya enggak ada Oh ada ya ada horde kayaknya horde otomatis semua disini kita lihat lagi di sini toiletnya masuk aduh Wow keren sekali dan shower baju dan juga ruangan laci-lacinya nggak tahu kenapa ini dan seperti biasa ada safe lock dan ada rumah yang enak dan ada center jarang banget kalau ada center kita masukin lagi oke itu doang wow banyak sekali fasilitas hotel ini keren mantap top markoto oke guys aku disini pengen rencana pengen rendemin kaki ya soalnya dingin banget ya walaupun masih dinginan di gunung fuji kita set dulu airnya ya mau rendemin kaki nih hei dingin oke guys oke guys airnya aku banyakin lagi biar enak nah sudah belum ingin kaki guys ini kolam isinya ini ini banget guys pokoknya aku rating hotel ini 4,5 bagus banget temen bikin ganggu tuh baku kulit soalnya aku dari dulu tuh gak suka kulit ya oke enak banget ya wuh aduh anget wah aduh nyantai kan dan kita bisa lihat kaca itu kaca kacanya kayak di hotel-hotel biasa ya kacanya sangatlah lebar lebar sekali dan kaca juga lebar sebelah sini kaca untuk melihat kamar sana kalau safe design hotel emang begini ya ya kalau gak ada lagi desain hotel yang kalau ada bathtubnya terus kacanya langsung transparan ada harus begitu oke nih nyantai 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 wah lihat tuh nyantai hangat oke guys kali ini aku mau berenang udah pake baju baju renang setelan biru-biru dan kita udah ganti kamar jadi kamarnya connecting kita lihat kamar yang kedua pertama tuh lihat guys tuh 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 dan jangan dan ini juga sebenarnya gak ada oke guys kita sudah ada di kolam berenangnya keren banget ya guys kolam berenangnya indoor tuh lihat kolam berenangnya indoor pemandangannya langsung ke Jakarta Jakarta terlihat sangatlah kecil ya jadi kita menang dulu ya terus lanjut oke jadi aku lagi di kokas dan kokas adalah mal terdekat disini dan ini dan ini adalah akhir dari vlogku terima kasih sudah menonton ya dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan juga like-nya biar aku pakai semangat untuk bikin video-video selanjutnya terima kasih teman-teman dadah